Back to my pawon, kali ini aku mau share ide resep terbaru minuman segar untuk jualan bulan puasa nanti Seriusan ini seger banget, cara bikinnya mudah, bahannya juga simple Save aja dulu resepnya ya guys, sekarang langsung aja kita bikin sama-sama Nah pertama-tama kita bikin indil-indil jelly coklatnya dulu Masukin ke dalam panci, 1 sachet bubuk jelly rasa coklat kemasan 20 gram Kemudian tambahkan 4 sendok makan munjung gula pasir Ini diaduk dulu sampai kecampur rata Nah kalau udah diaduk sampai kecampur rata, sekarang tuangkan air sebanyak 800 ml Airnya udah dituangin, diaduk lagi sampai benar-benar kecampur rata Biar nanti gak ada yang nempel di bawah panci Kemudian nyalakan api kompor, gunakan api sedang aja Sekarang rebus jelly coklatnya sampai benar-benar mendidih dan juga tanak sambil diaduk-aduk Nah jadi biar nanti saat udah set gak mudah berair Pastikan jelly coklat ini direbus sampai benar-benar mendidih Setelah beberapa menit kemudian ini udah mendidih, apinya dimatikan kemudian tuangkan ke dalam cetakan Ini aku pakai cetakan yang ukuran besar, isinya 33 lubang Tuangkan jelly coklat ke dalam cetakan sampai ke garis pembatasnya Nah cetakannya udah penuh, ini udah aku tuangkan sampai ke garis pembatasnya Kemudian tutup cetakan dan tunggu sampai jelly coklatnya set Karena ini jelinya masih ada sisa, tapi nanggung mau dimasukin ke cetakan nanti hasilnya gak bulat sempurna Jadi ini aku tuangkan ke dalam gelas seperti ini Udah selesai dituangin ke dalam gelas dan cetakan, ini tinggal ditunggu aja sampai set Beberapa jam kemudian jelly coklatnya udah set, ini langsung aja dikeluarin dari cetakan Ini aku mau pindahin dulu ke dalam piring yang bersih Nah hasilnya cantik banget ya guys, ini bulat sempurna, warnanya juga cakep Apalagi aroma coklatnya Buat pecinta coklat sih wajib banget cobain resep ini, soalnya ini enak banget loh Ini udah aku keluarin semuanya dari cetakan, sekarang disisihkan dulu Dan untuk sisa jelly coklat yang dimasukin ke dalam gelas, ini mau aku potong-potong pakai sedotan Cara ini opsional ya guys, kalian bisa potong-potong pakai pisau aja biar lebih rapi Disini aku potong-potong pakai sedotan biar lebih cepet aja Dan untuk hasilnya langsung kepotong, tapi gak begitu rapi Bisa dilihat ya guys, hasilnya seperti ini jelly coklatnya setelah dipotong-potong pakai sedotan Nah ini dia hasilnya, jadinya seperti ini, sekarang sisihin dulu Di dalam mangkok yang cukup besar, tuangkan 3 sendok makan bubuk krimer Kemudian seduh dengan 100 ml air panas atau air hangat Ini tinggal diaduk aja sampai bubuk krimernya larut ya guys Sekarang tuangkan jelly coklat yang udah dipotong-potong pakai sedotan Indil-indil jelly coklatnya juga masuk Sekarang tambahkan setengah kaleng susu evaporasi setara dengan 190 ml Nah yang terakhir, aku tambahkan kurang lebih sekitar 2 cc kental manis atau sekitar 80 gram Untuk kuahnya gak pakai gula sama sekali ya guys Jadi manisnya dari kental manis dan juga bubuk krimernya Biar makin segar, aku tambahkan juga 200 gram batu es Ini tinggal diaduk aja sampai kecampur rata Beuh, ini udah kelihatan segar banget guys Nah sekarang tinggal dikemas aja menggunakan cup Disini aku pakai cup volume 250 ml, tuangkan sampai penuh 1 cup diisi 4-5 indil-indil jelly coklat Sebenernya gini aja udah segar banget ya guys Tapi biar lebih enak Disini aku tambahkan sedikit topping keju parut dan juga choco chips Ini opsional, boleh pakai boleh enggak Nah tinggal ditutup aja, simpan di dalam kulkas Ini tahan sampai 3 harian Selain rasanya yang segar, setelah dikemas seperti ini Hasilnya jadi unyu-unyu dan menarik banget guys Satu resep ini menghasilkan 6 cup volume 250 ml Untuk detail bahan lengkapnya Aku cantumin di description box video ini Temen-temen bisa lihat disitu ya Yuk langsung aja kita cobain seperti apa rasanya Nah ini dia indil-indil jelly coklatnya Bentukannya bikin ngiler banget Apalagi dipadukan dengan rasa kuahnya yang creamy dan juga manis Ini tuh segar dan wajib banget dicobain Temen-temen cobain juga ya Dan sekian dulu untuk video kali ini Maaf atas segala kekurangannya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu 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 di video berikutnya